Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa kembali dalam Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 24 November 2023 Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita, kita satu dalam doa Kalau Bapak dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih untuk hari ini Yang Kau Mas memberikan kami kekuatan, kesehatan terlalu nafas kehidupan, sehingga kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkan pun saya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Kiranya boleh menyampaikan dengan baik, dan setiap kami yang mendengarkan senantiasa terberkati ya Tuhan Kami telah siap, dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, amin Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Pembacaan kita pada pagi hari ini, terambil dalam Kitab Wahyu Pasal 21 Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 Kitab Wahyu Pasal 21 Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 Di bawah perikop, langit yang baru dan bumi yang baru Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya Lalu aku mendengar suara yang nyaring, dari tata itu berkata Lihatlah, kema Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi alam mereka Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka Dan maut tidak akan ada lagi Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu Ia yang duduk di atas tata itu berkata Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru Dan firmannya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar Firmannya lagi kepada aku Semuanya telah terjadi Aku adalah Alpha dan Omega Yang awal dan yang akhir Orang yang haus akanku beri minum Dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini Dan aku akan menjadi alanya dan ia akan menjadi anakku Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal Tukang-tukang sihir Penyembah-penyembah berhala Dan semua pendusta Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang Inilah kematian yang kedua Amin pembacaan kita Bapak ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tema dari renungan harian kita pada pagi hari ini Yakni Semuanya dibarui Galan basa torena nekua mintuna dibarui Ya, selalu ada alasan ketika seseorang mengganti barang lama Misalnya, ada yang diganti karena sudah tidak dapat digunakan lagi Ada yang sudah usah bahkan hilang Membeli barang baru dapat menciptakan rasa bahagia Lalu, bagaimana jika seluruh alam semesta ini dibarui? Apakah yang akan terjadi pada kehidupan kita? Apakah kita akan musnah atau kita akan pindah ke tempat lain? Apakah kita akan bahagia jika semua dibaharui? Mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi sempat terbenak dalam hati dan pikiran kita Yohanes dalam kitab wahyu menggambarkan penglihatannya tentang langit dan bumi Bumi yang baru Bumi yang lama telah lenyap Bahkan dikatakan laut sudah tidak ada lagi Lalu, di dalam bumi yang baru itu Yerusalem baru tampaknya begitu cantik dan megah Seperti pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya Bahkan di dalam langit dan bumi yang baru itu Tidak ada lagi ratap tangis Duka cita, orang yang haus akan diberi minum Dan betapa bahagianya suasana di langit dan di bumi yang baru itu Bapak-bibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Pertanyaannya Bagaimana kita bisa sampai di langit dan bumi yang baru itu? Dengan menjadi pemenang atas semua kuasa dosa Kita akan menikmati kehidupan yang penuh suka cita bersama Tuhan Ia akan menjadi Allah kita dan kita menjadi anaknya Namun, bagi orang-orang yang hidup dalam dosa Yaitu orang-orang keji, penyembah berhala Dan semua pendustah akan mendapat bagian di dalam lautan api Inilah kematian yang kedua Ya, Bapak-Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Berjuang untuk menang dari kuasa dosa adalah perjuangan kita seluruh orang percaya Kita percaya bahwa kehidupan indah bersama dengan Tuhan benar adanya Sehingga untuk sampai di sana kita harus benar-benar memperjuangkan hidup yang berkenan kepada Tuhan Setia hingga akhir Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita Amin Bapak-Ibu, sahabat-sahabat rehat Denikkanlah firman kemerantuan yang sudah kita dengarkan bersama Mari kita aminkan lewat doa kita berdoa Kembali kamu ucap syukur ya Bapak Untuk kasih penyertaanmu yang begitu nyata dalam kehidupan kami Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firmanmu ya Tuhan Kiranya lewat firmanmu ini senantiasa mengajarkan kami Untuk tetap setia menanti kehidupan baru yang Tuhan sudah karunyakan bagi kami Berlengkapi kami dengan hikmat dan kebijaksanaanmu ya Tuhan Sehingga kami mulai mampu melaksanakan setiap kehidupan kami dengan baik dan benar di matamu ya Tuhan Kami akan melihat kehidupan kami selanjutnya Aktivitas kami Tuhan kiranya menyertai Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasiannya Tuhan Ini menjadi doa syukur kami Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Dan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Demikianlah Renungan Hari Antoraya Edisi Jumat 24 November 2023 Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita Lewat kebenaran firman Tuhan yang baru kita dengarkan Selamat beraktivitas kembali Tuhan Yesus memberkati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Terima kasih telah menonton